bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya ada Pajar, silahkan Pajar Baik Pak, terima kasih Ya anak-anak, teman-teman semuanya sebelum kita mengawali pembelajaran yang menyenangkan ini alangkah baiknya kita melaksanakan berdoa terlebih dahulu berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing berdoa dimulai Berdoa selesai, siap beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Pajar sudah memimpin doa di pembelajaran hari ini Ya mudah-mudahan pembelajaran hari ini berkah untuk kita semua ya Baik sebelum memulai pembelajaran kita presensi dulu ya kita cek kehadiran peserta didik di kelas 11 IPS 1 ini Murni hadir? Hadir Pak Titin hadir? Titin? Ada Titin? Oh ya, semangat ya kenapa agak lesu gitu Titin? Belum sarapan mungkin Pak Oh belum sarapan Kurang tidur Pak Kurang tidur ya Punya Punya adik baru ya Titin ya Selamat ya Iya Pak Nanti kalau disuka suaranya nangis Oh iya Adiknya dia Titin mau kesini ke kelas biar saya asing nanti Nanti ya Kesini Selamat untuk Titin ya Adik baru Mudah-mudahan sehat ya Amin Mau lidah ada? Mau lidah? Hadir Pak Hadir ya Alhamdulillah Dari keseluruhan peserta didik Semuanya sehat Hadir di kelas hari ini Oke Bapak mau mengecek Kesiapan pembelajaran hari ini ya Semuanya sudah siap Untuk mengikuti pelajaran sejarah hari ini Siap? Siap Pak Oke Sebelum memulai pembelajaran Kita Yal-yal dulu Jargon dulu ya Kalau Bapak bilang sejarah Kalian kepalkan tangannya Teriak Semangat 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 Siap? Siap Oke siap Satu dua tiga Sejarah Semangat 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 Titin Titin Belum ada semangatnya Kurang bergeruah ya Sejarah Semangat 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 Oke Luar biasa Semangat sekali di pagi hari ini ya Sebelum kita memulai pembelajaran Kita memasuki dulu Nasionalisme ya Kita putar dulu Salah satu Selagu wajib Nasional Ya Ada Indonesia Raya Kita Peningkan sejenak Kita fokus Untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya Dipersilakan untuk berdiri Indonesia Raya Baikku Anakku Adaranku Disanalah Aku berdiri Jadi Bantu Indonesia Oke Itu lagu Wajib Wajib Nasional Kita Kita harus Bangga Dan kita Harus punya Rasa Nasionalisme Yang tinggi Oke Nanin Tadi Bapak Lihat Ketika Lagu Indonesia Raya Kurang fokus Kenapa Nanin Harus fokus Harus Hormat Sekali lagi Nanti Kalau ada lagu Indonesia Raya Diperhatikan Di pembelajaran hari ini Kita akan Masuk ke Materi Tentang Nilai-nilai Sumpah Pemuda Nilai-nilai Sumpah Pemuda Sebelumnya Sebelum kita mulai Masuk ke pertemuan Kali ini Ada yang masih ingat Materi sebelumnya Yang kita bahas Sebelum masuk ke Sumpah Pemuda Pajar Mungkin ingat Sebelum Sumpah Pemuda Ada apa ya Oh iya Pak Waktu itu Ada ini Pak Pembentukan Organisasi pertama Yaitu ada Budi Tunggung Lalu ada Apa itu Indonesia Party Lalu ada juga Apa itu PI Jadi itu Organisasi Politik Jaman dulu Yang dia itu Dia Disatukan dalam satu wadah Yaitu Organisasi nasional Nah ketika itu mungkin Dari Organisasi nasional itu Bergabung menjadi Berbagai macam elemen Menjadi Sumpah Pemuda Gitu Pak mungkin Yang saya ingat Minggu kemarin Terima kasih Ingatannya sangat Buat sekali Pajar Jadi memang Ada terhubungan Dari organisasi Organisasi sebelumnya Dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda Jadi memang Ada politik etis Ada kebijakan Belanda Yang fokus Terhadap pendidikan Salah satunya Pendidikan itu Berdampak terhadap Munculnya Organisasi-organisasi Modernisasi Nah di pembelajaran Hari ini Apa yang akan Kalian dapat Outputnya Nanti kalian akan Memahami tentang Nasionalisme Patriotisme Toleransi Gotong-royong Jadi Ada nilai-nilai Yang bisa Diambil dari Kehidupan Zaman dulu Untuk Zaman sekarang Oke Nah itu Outputnya Apa tujuan Pembelajaran Di pertemuan Kali ini Ataupun Kompetensi Dasarnya Nah Kompetensi Dasar yang Akan kalian Atau harus Penuhi Itu Menghargai Nilai-nilai Sumpah Pemuda Yang kedua Menyajikan Langkah-langkah Dalam penerapan Nilai-nilai Tersebut Jadi Kita fokus Ke nilai-nilai Sumpah Pemudanya Apa Indikatornya Kalian itu Sudah mencapai Kompetensi Tersebut Pertama Latar belakangnya Paham Yang kedua Paham tentang Alur ceritanya Yang ketiga Apa Perbedaan Peran Pemuda Zaman dulu Dan sekarang Itu kalian Pahami Dan yang terakhir Kalian Akan Dibuatkan Tugas Tentang Proyek Kampanye Poster Pemuda Milenial Teknisnya Seperti apa Nanti Dijelaskan Oleh Bapak Oke Tujuan Pembelajarannya Setelah Mengikuti Pembelajaran Hari ini Dengan Produk Yang akan Dihasilkan Kalian Harus Memahami Latar belakang Alur Kronologis Perbedaan Peran Pemuda Dan Membuat Poster Milenial Secara Kreatif Dan Inovatif Paham Ya Pajar Titin Fokus ya Handphonenya Jangan dulu Dibuka Sesuai Kesepakatan Belajar Handphonenya Simpan Di Saku Atau Di Tas Kalian Oke KKM Dari Indikator Atau KD ini 75 Sesuai Dengan Rumus Yang sudah Ditentukan 75 Oke Nah Kesepakatan Belajarnya Sesudah Yang Awal-awal Pembelajaran Ditentukan Yang Terlambat 15 Menit Harus Menerima Konsekuensi Yang Kedua Jangan Pakai Jaket Topi Ataupun Sandal Ke Kelas Yang Ketiga Tidak Bawa Makanan Dan Minuman Tadi Bapak Ada Yang Melihat Masih Melihat Mau Lidak Masih Nyemil Nyemil Dikit Simpan Dulu Makanannya Gadgetnya Simpan Di Tas Kelas Sudah Dalam Kondisi Bersih Dan Pas Sampah Nah Nanti Kalian Itu Akan Mengikuti Pembelajaran Selama Dua Pertemuan Di Pertemuan Kali Ini Kita Akan Merumuskan Beberapa Langkah Untuk Membuat Proyek Atau Product Poster Ada Yang Sudah Pernah Membuat Poster Titin Pernah Titin Sudah Pernah Pajar Pernah Pajar Pernah Pernah Luar biasa Murni Murni Gimana Murni Belum Pernah Pernah Oke Kita Belajar Hari ini Kita Belajar Sejarah Sambil Belajar Skill Membuat Poster Siap Oke Sebelum Masuk Ke Materi Kita Lihat Dulu Ada Beberapa Artikel Ataupun Berita Tentang Fenomena Remaja Di Masa Kini Yang Sangat Miris Yang Sangat Periskan Tidak Mencerminkan Nilai-nilai Sumpah Pemuda Diperhatikan Puluhan Pelajar SMK Terlibat Taburan Di Jalan Matraman Raya Jakarta Timur Mereka Saling Serang Menggunakan Batu Ikat Pinggang Gear Penggaris Besi Dan Bambu Tauran Pelajar SMK Berlangsung Usai jam pulang Sekolah Di Jalan Matraman Raya Jakarta Timur Mereka Terlibat Aksi Saling Lempar Batu Dan Adu Sabuk Gear Penggaris Besi Serta Bambu Aksi Saling Kejar Di tengah Menyebabkan Arus Lalu Lintas Arah Jatinegara Menuju Salemba Terhenti Total Aksi Tauran Ini Berakhir Setelah Warga Yang Marah Menangkap Dan Untuk Melarai Tauran Itu Oke Ada video Ada juga Beberapa Artikel Gimana Kita baca Lihat Beberapa Remaja Melakukan Tauran Bersenjata Menggunakan Anak Buaya Tauran Geng Pelajar Menggunakan Stick Gold Wah Luar Biasa Remaja Tauran Menggunakan Celurit Gimana Ini Ada Degradasi Moral Dari Remaja Remaja Kita Dari Pemuda Harapan Bangsa Menurut Pak Jarni Melihat Fenomena Ini Seperti Apa Pak Jarni Juga Saya Itu Miris Kalau Melihat Fenomena Pemuda Hari Ini Yang Harusnya Itu Ikut Membantu Ataupun Gelajar Dengan Giat Dengan Fokus Salah Satu Bentuk Upaya Pemuda Dia Bisa Berkontribusi Untuk Masyarakat Ini Malah Dia Tauran Itu Kan Perang Antara Pelajar Harusnya Malu Dengan Pelajar Jaman Dulu Waktu Jaman Organisasi Beli Utomo Mereka Kan Pelajar Pelajar Yang Mungkin Tidak Punya Fasilitas Selengkap Sekarang Gitu Kan Kalo Jaman Sekarang Kan Udah Ada HP Udah Wifi Udah Gadget Gitu Kan Kalo Dulu Kan Gak Selengkap Sekarang Tapi Dia Lebih Apa Ya Lebih Fike Gitu Kan Lebih Struggle Gitu Gitu Hari Ini Itu Kan Lembek Lembek Gitu Pak Betul Terima Kasih Pajar Atas Pandangannya Nah Menurut Nanin Apakah Memang Prilaku Sudah Mencerminkan Nilai Sumpah Pemuda Apakah Memang Memiliki Peran Positif Bagi Dirinya Keluarga Ataupun Lingkungannya Menurut Nanin Gimana Nanin Yang Periswa Tawuran Itu Ya Betul Yang Enggak Pak Itu Boroboro Dapat Manfaat Ya Pak Yang Kayak Kemari Itu Apa Yang Di Stadion Itu Pak Oh Iya Yang Kerusuhannya Benar Jadi Memang Itu Tidak Mencerminkan Nilai Nilai Yang Diusung Atau Dilahirkan Oleh Para Pemuda Jaman Dulullah Nah Ada Beberapa Mungkin Atau Lagu Yang Sering Kalian Dengar Seperti Ini Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Kita Pernah Dengar Atau Sering Atau Memang Baru Dengar Gimana Titin Saya Senang Ketitin Dia Kalem Tapi Tiba Tiba Paham Luar Biasa Titin Itu Orangnya Berbeda Dengan Nanin Kalau Nanin Lebih Meledak Ledak Explosif Jadi Jadi Memang Peserta Didik Itu Pariatif Unik Jadi Luar Biasa Kelas 11 PS1 Luar Biasa Sangat Unik Oke Ada Yang Sudah Tahu Apa Itu Sumpah Pemuda Kalian Isi Apa Yang Terlintas Di Benak Kalian Terkait Peristiwa Sumpah Pemuda Silahkan Akses Mentimeter Di Akun Atau Link Yang Sudah Dicantum Oke Bapak Beri Waktu Dua Menit Oke Hasil Dari Pengisian Kalian Sumpah Pemuda Itu Ada Lagu Indonesia Raya Pak Oke Betul Ada Perjuangan Dan Persatuan Pak Betul Ada Yang Kurang Tahu Informasinya Gak Apa Nanti Jelaskan Ada Ikrar Pemuda Pak Betul Ada Jaman Belanda Betul Ada Tanggal 28 Oktober Tahunnya Lupa Pak Oke Gak Apa Memang Sejarah Itu Lautan Fakta Sulit Kita Bahas Mengenai Sumpah Pemuda Kita Lihat Ilustrasi Gambar Di Layar Kalian Ada Beberapa Ilustrasi Lihat Pemuda Lagi Kongres Lagi Musyawarah Bersuka Cita Ada Yang Main Biola Itu Siapa Yang Main Biola Ya Titin Pak Saya Tahu Oh Iya Murni Silahkan Murni O.R. Supratman Oke Betul Wagerudok Supratman Yang Membuat Menyusun Lirik Lagu Indonesia Raya Oke Yang Aslinya Itu Tiga Stanza Oke Sumpah Pemuda Ini Latar Belakangnya Adalah Kita Masuk Ke Materi Ini Cita-cita Para Pemuda Ingin Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Ingin Menyamakan Persepsi Ingin Mewujudkan Cita-cita Kemerdekaan Caranya Mereka Itu Melakukan Kongres Sumpah Pemuda Atau Kongres Pertama Dan Kedua Jadi Ada Dua Kali Kongres Kongres Pertama Dihadiri Oleh Beberapa Pemuda Dari Berbagai Daerah Dari Sabang Sampai Merauke Dari Timur Dari Barat Mereka Datang Di satu Titik Di Jakarta Pengorbanan Untuk Memusyawarahkan Cita-cita Peran Para Pemuda Di Masa Depan Nah Itu kan Bertolak Belakang Dengan Fenomena Tadi Bukannya Memikirkan Bangsa Tapi Mereka Lebih Fokus Terhadap Fenomena Atau Permasalahan Permasalahan Horizontal Ya Kronologisnya Seperti apa Kongres Pemuda Satu Itu Terjadi Tanpa Adanya Kesepakatan Karena Ego Masing-masing Pemuda Sangat Tinggi Ya Mereka Membawa Identitas Sendiri Tanpa Meninggalkan Ego Baru Baru Di Sumpah Pemuda Kedua Mulailah Ada Ikrar Sumpah Pemuda Mereka Menikrarkan Bahwa Mereka Punya Bangsa Satu Tanah Air Satu Dan Bahasa Yang Satu Tokoh Tokoh Pentingnya Ada Sugondo Ya Joyo Puspito Ada Muhammad Yamin Ada Sekar Maji Marijan Kartos Wirio Ya Banyak Ya Jadi Tokoh Tokoh Pemuda Yang Waktu Itu Kalau Dilihat Umurnya Masih Dua puluhan Dua puluh Dua 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 tiga Yang Masih Pemuda Pemuda Masih Darahnya Membidih Yang Masih Semangat Fakta Fakta Seputar Sumpah Pemuda Itu Ada Berapa Fakta Kalau Sekarang Pak Riki Usianya Berapa Pak Bapak Itu Usianya 30 Nanin Ya Itu Udah Tua Atau Masih Pemuda Pak Bapak Itu Pemuda Menuju Tua Jadi Memang Sudah Masa-masanya Sudah Matang Kalau Kita Masih Ibut-imut Kalau Nanin Itu Masih Ucul-ucul Masih Lucu Masih Luar biasa Ibut Jadi Harus Nanin Harus Belajar Dari Para Pemuda Zaman Dulu Jangan Melihat Pemuda Zaman Sekarang Siap Ya Siap Pak Oke Dilanjut Fakta-faktanya Yang pertama Ada peran Para Pemuda Tionghoa Ya Dalam Pembentukan Sumpah Pemuda Ini Ya Terus Nilai-nilai Sumpah Pemudanya Kita Bisa Mengambil Peran Toleransi Gotong Royong Nasionalisme Patriotisme Ya Jadi Jadi Memang Nilai-nilai Sumpah Pemuda Itu Harus Masuk Kepada Diri Jiwa Dan Raga Kita Nah Itu Pemaparan Yang Mungkin Bisa Memberikan Gambaran Untuk Kalian Nah Sekarang Bapak Ingin Ngecek Apakah Ada yang Tidak Dipahami Ataupun Ada yang Ditanyakan Atau Memang Kurang Paham Tentang Materi Silahkan Acungkan Tangannya Saya Mau Nanya Pak Silahkan Pak Jara Pak Ini Kalau Kata Bapak Gimana Kira-kira Pak Kalau Hari Ini Gak Ada Pemuda Gimana Kira-kira Itu Kan Sangat Riskan Sekali Istilahnya Motor Atau Roda Negara Itu Dari Pemuda Jadi Ada Apa Pepatah Dari Soekarno Berikan Aku Pemuda Maka Aku Akan Sebut Gunung Semeru Jadi Memang Pemuda Itu Perannya Luar Biasa Kalau Tidak Ada Sumpah Pemuda Jaman Dulu Mungkin Kemerdekaan Kita Bisa Tertunda Mungkin Saja Tidak Terlalu Cepat Paham Ya Pajar Baik Pak Terima Kasih Pak Yang Lainnya Ada Yang Mertanyakan Murni Pak Saya Mau Nanya Boleh Ini Istilahnya Sumpah Pemuda Jadi Sumpah Pemuda Itu Sudah Kongres Pemuda Selesai Atau Sebelumnya Pak Nah Istilah Adanya Sumpah Pemuda Itu Setelah Kongres Itu Selesai Jadi Beberapa Tahun Kedepan Memang Dicetuskan Adanya Ikrar Sumpah Pemuda Jadi Ketika Beres Kongres Itu Ya Isinya Ikrar Saja Para Pemuda Tidak Ada Istilah Namanya Sumpah Pemuda Kurang Lebih Tahun 1959 Ada Istilah Sumpah Pemuda Seperti Ya Gitu Ya Paham Ya Dari Maulida Mungkin Ada Yang Ditanyakan Nggak Ada Nanin Paham Seperti Pak Paham Terima kasih Luar biasa IPS 1 ini Ya Oke Kita masuk ke Desain proyeknya Tadi materinya Sudah dibahas Kita Ada penugasan Untuk kalian Semuanya Yang pertama Dari 30 siswa Di IPS 1 Coba Cari Atau Temukan Permasalahan Remaja Masa kini Oke Kalian cari Eksplorasi Selama 5 menit Bapak Kasih Waktu Per orang Harus Punya Fenomena Oke Waktunya Selesai 5 menit Nah Sekarang Boleh Boleh Ya Oke Waktunya Sudah Habis Nah Setiap Orang Kita Kelas Ini Kita Fokuskan Pada Pembagian Kelompok Kalau Pembagian Kelompoknya Bapak Serahkan Kalian Pasti Recok Ya Kita Random Saja Pakai Salah Satu Aplikasi Dari 30 Siswa Ini Kelompok Satu Ada Murni Nanin Alfajar Titin Dan Maulida Oke Silahkan Berkumpul Di Salah Satu Meja Per Kelompok Silahkan Oke Kenapa Saya Tidak mau Sama Alfajar Pak Kenapa Tidak mau Nani Saya Tidak mau Pak Kenapa Murni Suka Jailin Saya Pak Suka Jailin Yang Suka Jailin Pak Rafki Pak Oh Iya Jangan Begitu Ya Dibiasakan Disuduh Keparin Jailin Nanin Sama Murni Katanya Mau ulang Tahun Aduh Rafki Ini Luar Biasa Jailnya Jadi Nanin Dan Murni Harus Belajar Menerima Teman Latar Belakangnya Apa Temannya Seperti Apa Sikapnya Terima Jadi Disini Dilihat Kerjasamanya Bagaimana Komunikasi Baik Dengan Teman Sejauh Siap Ya Murni Nanin Bagaimana Jangan Jangan Jailin Jajar Terima Kasih Jadi Fix Kelompoknya Ini Kelompok Satu Grup Neraka Ada Murni Nanin Alfajar Titin Dan Maulida Oke Nah Kelompok Tiap Kelompok Mengerjakan LKPD Pertama Sesuai Petunjuknya Ada Empat Instruksi Oke Bapak Kasih Waktu Selama 20 Menit Untuk Mengerjakan LKPD Silahkan Waktu Pengerjaan Dimulai Oke Titin Jangan Melamun Titin Coba Kerja Sama Sama Temannya Kasih Ide Maulida Juga Coba Kasih Ide Seperti Apa Oke Waktunya Habis 20 Menit Pengerjaan LKPD Kita Masuk Ke Presentasi LKPD Ya Pajar Silahkan Presentasikan Tentang Hasil Eksplorasinya Ya Murni Ide Nomor Satu Nani Nomor Dua Pajar Tiga Itu Ya Nanti Tema Yang Ditentukannya Ini Sebabnya Yang Ini Akibatnya Yang Nomor Empat Silahkan Pajar Waktunya Dua Menit Ya Disingkat Kalau Oke Terima kasih Tadi Saya Udah Menemukan Di HP Saya Mencari Kalau Misalnya Penyelan Pemuda Itu Kalau penyelan Minuman Keras Itu Menyebabkan Nanti Tidak Kondusi Di Masyarakat Nanti Menjadi Kekacauan Itu kan Lalu Ada Perkelahian Tauran Bahkan Sampai Pada Pembunuhan Jadi Nggak Boleh Kita Jadi Memang Awal Dari Kehancuran Itu Dari Miras Pajar Oke Mungkin Nah Disini Ada Penentuannya Ujaran Kebencian Pajar Sebabnya Pengamalan Nilai Keagamaan Yang Tidak Diimplementasikan Menurut Kalian Terus Kurangnya Edukasi Undang-undang ITE Jadi Asal Komen Ujaran Kebencian Agama Tanpa Tahu Dampaknya Seperti Apa Nanti Itu Bakal Dijerat Hukum Harus Ada Edukasi Akibatnya Adalah Nanti Berpotensi Masuk Tindakan Kriminal Nanti Ruang Interaksi Sosial Juga Kalian Kalau Punya Sikap Seperti Ini Akan Sempit Nah Itu Hasil Pengerjaan LKPD Dari Kelompok Satu Yang Sangat Luar Biasa Kasih Tangan Untuk Kelompok Satu Terima Kasih Oke Waktu Berselang Kelompok Satu Sampai Lima Sudah Menjelaskan Kita Simpulkan Apa Pembelajaran Hari Ini Yang Pertama Perjuangan Menuju Cita-cita Kemerdekaan Dilalui Dengan Cara Yang Sulit Dan Penuh Pengorbanan Yang Kedua Sumpah Pemuda Merupakan Momen Sejarah Terpenting Bagi Persatuan Dan Kesatuan Sumpah Pemuda Mengajarkan Kita Generasi Penyurus Bangsa Untuk Hidup Rukun Jangan Cekcok Jangan Terlalu Sensitif Untuk Evaluasi Kalian Silahkan Masuk Ke Link Krisis Berikut Ini Untuk Mengakses Beberapa Soal Bapak Mau Mengukur Pemahaman Kalian Terhadap Materi Yang Sudah Dijelaskan Waktunya 5 menit Kuisisnya Harus Pake Kuota Gak Pak Aduh Kenapa Ada Kendala Iya Pak Aduh Saya Lagi Bokeh Pak Aduh Oke 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 Pas Ada Mau nih Pas Ada Ada Ini Boleh Boleh Pajar Ini Salah Satu Nilai-nilai Gotong Royong Terima Kasih Pajar Sudah Merbagi Meskipun Itu Punya Sekolah Tapi Mungkin Ada Akses Untuk Teman Yang Lain Silahkan Nanin Yang Semuanya Masuk Ke Kuisis Login Dulu Join Kuis Nanti Kita Lihat Oke Waktunya 5 menit Pengerjaan Kuisis Dipersilahkan Kita Lihat Hasilnya 1 2 3 Siapa Yang Menempati Ranking Pertama Wow Disini Ada Nanin Ucul Astagfirullahalazim Luar biasa Nanin Kalian Ini Anak-anak Generasi Tahun Berapa Kok Tulisannya Seperti Friendster Gini Nanin Ucul Nanti Namanya Yang Bener Murni Lop Aduh Murni Lop Siapa Oke Yang Pertama Urutan Pertama 6000 Poin Ada Nanin Luar biasa Kasih tepuk tangan Untuk Nanin Dapat Kuota Dapat Kuota Dari Bapak Nanti Ada Voucher Tunggu Yang Kedua Ada Titin Si Anak Baik Luar biasa Titin Kalem Dan Mempesona Anggun Dijaga Adiknya Titin Yang Ketiga Ada Mau Lidah Mau Lidah Bajah Namanya Empat Ada Murni Aduh Murni Ini Bucin Sekali Yang Kelima Ada Alfajar Galaksi Bimas Sakti Luar biasa Terima kasih Atas Ikut Sertanya Di Kuisis Hari Ini Luar biasa Menjadi Tolak Kukur Untuk Bapak Pemahaman Kalian Sampai Ada Refleksi Silahkan Kalian Isi Refleksi Hari Ini Kalian Sudah Memahami Apa Kalian Belum Paham Tentang Apa Terus Kelebihan Dan Kekurangan Dalam Proses Pembelajarannya Seperti Apa Silahkan Diisi Waktunya Lima Menit Oke Nah Ada Bapak Bapak Bacakan Refleksi Salah Satu Peserta Didik Ada Al-Fajar Menurut Pajar Saya Sudah Mampu Memahami Perjuangan Para Pendiri Bangsa Yang Luar biasa Luar biasa Pajar Yang Kedua Setelah Mengikuti Pembelajaran Saya Belum Mampu Memahami Materi Terkait Peserta Kongres Jadi Belum Tahu Pesertanya Siapa Saja Oke Nanti Dieksplore Dan Juga Respon Dari Hindia Belanda Yang Ketiga Setelah Memahami Pembelajaran Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Yang Pertama Waktunya Kurang Panjang Pak Terus Ada Kendala Jaringan Tadi Sedikit Mungkin Dari Nanin Luar biasa Refleksinya Menjadi Bahan Evaluasi Bapak Khususnya Dan Kalian Di Pembelajaran Dari Oke Anak-anak Pertemuan Kali Ini Selesai Sebelum Ditutup Kita jargon Dulu Yang Tadi Masih Ingat Ya Kalau Bapak Bilang Sejarah Kalian Teriak Semangat 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 Siap Oke 123 123 Sejarah Semangat Oke Luar biasa Terima kasih Silahkan Bapak boleh Oh iya Boleh Sebelum ditutup Minggu depan Pertemuan Pertemuan Tentang apa Pertemuan Itu Melanjutkan Tentang Pertemuan Kedua Itu Tentang Proyek Poster Itu Proyek Poster Nanti Disusun Tentang Apa Ketentuannya Apa Tentang Aturan Aturan Poster Itu Seperti Apa Nanti Bapak Dibahas Nanti Bapak Malam Share Kalian Ke grup PA Nanti Ada Hal Yang Harus Diisi Terima kasih Nanin Sudah Mengingatkan Terima kasih Ada lagi Yang ditanyakan Murni Cukup Cukup Pak Ada PR Kan Pak PRnya Itu Nanti Proyek Dalam Bentuk Proyek Senang Pak Kalau Nggak ada PR Jadi Mungkin Di pertemuan Kali ini Penugasannya Di skip Dulu Nanti Di pertemuan Selanjutnya Materi Tentang Jepang Mungkin Ada Penugasan Dalam Bentuk Peks Kalau Sekarang Kita Popes Ke Proyek Karena Modelnya Juga Proyek Oke Produk Ada Lagi Yang Ditanyakan Pajar Mau lidah Titin Opa Oke Luar Biasa Sebelah IPS1 Ini Luar Biasa Dari Awal Pebelajaran Sangat Semangat Di Pagi Hari Ini Bapak Ucapkan Terima Kasih Mudah Mudahan Ilmunya Bermanfaat Sebelum Ditutup Bapak Persilahkan Untuk Alpajar Untuk Pembelajaran Dengan Berdoa Silahkan Baik Terima Kasih Pak Rifi Teman Teman Alhamdulillah Hari ini Kita sudah Melaksanakan Pembelajaran Dengan Cukup Baik Menterinya Cukup Terserat Alhamdulillah Baiknya Kita Berdoa Untuk Mengakhiri Pembelajaran Hari ini Berdoa Dalam hati Dimulai Berdoa Selesai Siap Beri salam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bapak Ijin Pamit Terima kasih Dadah Semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih